Intro Baik, bertemu lagi di Debarra Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kopi. Dan kali ini sudah bersama kita, narasumber kita, seorang pengusaha kopi, Naugan Simanungkali. Halo, Naugan. Halo, Bang Denny. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Bagaimana nih kegiatan selama pandemi ini? Apa, di bidang kopi sendiri bagaimana? Ada pengaruh nggak? Kalau kopi pasti pengaruh banget ya. Karena kan otomatis banyak kafe atau coffee shop yang tutup. Kemudian itu juga berpengaruh terhadap, berarti supply and demand ya. Berarti demandnya mungkin berkurang untuk duduk di coffee shop, Tapi mungkin lebih banyak ditrigger dari penjualan atau sales volume dari sistem daring ya, Bang? Atau online sekarang. Karena kan banyak yang kerjanya WFH, working from home, mungkin mereka lebih gampang ambil pesan dari online atau mungkin takeaway. Tapi memang sedikit banyak berpengaruh sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat juga banyak sekali suplai-suplai kopi di daerah Hulu itu yang tidak terdistribusikan. Karena itu tadi ya, banyak kopi shop yang tutup. Sekarang sudah mulai balik lagi, tapi memang kan ada social distancing ya. Jadi kita nggak bisa menerima 100% orang masuk ke kopi shop kita. Jadi misalnya hanya 50%, ya adalah beberapa protokol kesehatan. Ya, saya rasa sih, baiknya sekarang PSBB kan akan berakhir. Iya, mudah-mudahan. Kopi shop sudah boleh-boleh buka. Jadi saya sendiri, saya sendiri memang sekarang sedang menjalankan bisnis di kopi shop dan juga di retail. Kita juga mendistribusikan kopi kita di supermarket dan di beberapa department store juga. Nah, dengan situasi yang sekarang juga waktu itu sempat tutup juga beberapa lama, untuk prospek kedepannya bagaimana kira-kira? Untuk prospek kedepannya, mungkin tadi seperti yang saya bilang, kecenderungannya mungkin akan diterigger melalui penjualan daring ya. Melalui penjualan online. Iya, kalau kopi shop saya sendiri kebetulan itu adanya di kompleks apartemen gitu. Jadi kita mungkin nggak terlalu kewalahan kayak kopi shop seperti kopi shop-kop yang ada di jalan atau di main route atau mungkin di public place seperti mall gitu ya. Karena saya ada di apartemen kompleks, jadi mungkin kita lebih mudah. Dan banyak yang penghuni apartemen yang turun ke kopi shopnya kita kalau mau kerja gitu ya. Kita sendiri sih mungkin nggak terlalu terimbas banget gitu. Mungkin waktu di awal-awal aja sekitar bulan 5 mungkin itu imbasnya cukup berat atau bulan 4. Tapi bulan 6 sudah mulai naik lagi. Tapi kalau kita bicara secara general, saya rasa sedikit banyak mungkin kalau di kuartal ketiga ini atau mungkin sekitar Juni, Juli, itu mungkin kita masih getting back to the normal ya. Tapi kalau orang bilang new normal, mungkin sales-nya sekarang banyak perusahaan atau pengusaha kopi atau di kopi shop mungkin pelan-pelan mereka mulai naik ya sales-nya ya. Karena orang sudah mulai keluar, orang sudah mulai ngantor lagi, orang juga mungkin sudah mulai bosan lah di rumah aja, sudah mulai duduk di kopi shop. Terus juga mungkin sekarang penyakitannya. Kalau boleh tahu kopi milik Nogane ini mereknya apa nih? Juga kalau boleh tahu kafe-nya di mana? Ya, kalau kita mereknya Alfie Bang. Jadi Alfie itu pendekan dari... Ya, Alfie itu All About Coffee. All About Coffee. Jadi kita tadi All About Coffee. Kita memang ada... Nanti Bang Denny jangan lupa mampir ya. Kita di kompleks apartemen Pancoran Riverside, Jakarta Selatan. Jalan Pengadegan Timur No. 1. Nanti silahkan mampir. Kenapa kita All About Coffee? Karena kita pengennya menampilkan semua kopi dari seluruh Indonesia. Kemudian kita juga nggak jual teh biasa. Kita jualnya teh dari daun kopi. Jadi kalau biasanya orang kan mainstream ya jual teh biasa. Kita punya teh dari daun kopi. Kita punya kopi dari seluruh Indonesia. Jadi silahkan datang ke Coffee Shop Alfie. Nah, ngomong-ngomong tentang kopi Indonesia. Kan Naukan ini kan fokus ke kopi Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi kelebihan dari kopi Indonesia ini? Oh, banyak sekali kelebihannya ya. Mungkin kalau diomongin bisa lama ini Bang. Kita nggak cukup. Iya. Tapi kopi Indonesia sendiri adalah kopi yang cukup banyak variasi rasanya gitu ya. Dibandingkan dengan kopi-kopi dari negara lain. Kebetulan saya juga kan basicnya di perusahaan eksportir kopi. Dan kita juga mesti ekspor sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat contoh kecilnya aja. Misalnya seperti yang suka dibeli sama Bang Denny ya. Misalnya Mandeling itu. Iya. Mandeling itu kan sebetulnya ada herbal, ada... Kan kalau kopi itu seharusnya harus ada cupping profile ya. Jadi kalau kita bicara cupping profile itu kita bicara rasa, kita bicara aroma, dan kita bicara hal-hal lainnya yang berhubungan dengan rasanya si kopi. Jadi kalau Mandeling sendiri dari Sumatera itu kan cukup terkenal ya. Itu rasanya earthy, tapi earthy in a positive way. Gitu loh. Terus juga full body, rich. Terus juga dia punya herbal aroma. Itu yang nggak dipunyai sama kopi-kopi misalnya dari South America, atau mungkin dari Afrika, atau mungkin dari negara lain. Itu juga mungkin salah satunya yang kenapa kopi Indonesia cukup unik, kopi Indonesia cukup berbeda, dan kopi Indonesia cukup istimewa. Dan Indonesia sendiri adalah peng-export kopi atau produsen kopi yang mengirimkan spesiality kopi terbanyak di dunia. Spesiality kopi loh Bang. Itu kan bagus banget ya. Karena kalau kita bicara spesiality kopi kan ada standar tertentu di situ. Jadi makanya saya pikir saya cukup bangga membawa kopi Indonesia di coffee shop saya, atau menjual kopi Indonesia. karena Indonesia punya banyak sekali varian rasa, beragam rasa, beda daerah, beda rasa. Contohnya Aceh aja udah beda sama Mandili, padahal deket banget. Atau misalnya Mandili beda dengan Bali misalnya, Bali beda dengan Papua misalnya seperti itu. Jadi Indonesia seharusnya cukup bangga ya, masyarakat Indonesia, karena kita bisa minum kopi single origin dari Indonesia, dari Aceh sampai Papua, itu dengan berbagai macam taste, berbagai macam cupping profile seperti itu. Jadi itu yang membuat, saya pikir, saya senang sekali, atau bangga bisa jual atau mempromosikan kopi Indonesia. Kalau soal penikmat kopi sendiri, bagaimana? Apakah bersamaan dengan jumlah kopi yang segitu beragam itu? Penikmat kopi kita di Indonesia? Ya, sebetulnya kalau penikmat, kalau Indonesia sendiri, trend consumption-nya atau domestic consumption-nya cukup, trend-nya cukup naik ya. Maksudnya kalau kita lihat analisanya naik terus gitu. Sebelum pandemi, itu datanya dari 2016 sampai 2021 diperkirakan Indonesia itu consumption domestik-nya itu naik sekitar 8 sampai 10 persen per tahun. Rata-ratanya itu sekitar 8,22 persen per tahun. Itu sebelum pandemi ya, Bang, ya? Karena-kan banyak sekali coffee shop-nya buka di mana-mana. Kemudian bisnis kopi berkembang lah, berjamur di mana-mana gitu. Petani kopi juga sudah mulai disupport oleh pemerintah dengan banyak apakah dana, apakah mungkin juga mesin-mesin seperti itu ya. Jadi memang kecenderungannya naik. Dan consumption per kapitanya juga cukup signifikan ya, cukup naik juga. Kemudian kalau kita bicara tentang ready to drink atau kopi kekinian juga yang menyumbang akhirnya konsumsi kopi Indonesia juga naik ya. Jadi contohnya ini kita bisa ambil data, dulu Indonesia itu konsumsi sekitar 3,5 juta back di 2016 atau 2017, itu naik ke 4,9 juta back di 2020, ya 2019 lah, misalnya seperti itu. Terus juga itu seperti yang saya bilang, 8,22 persen rata-rapanya per tahun kalau diprediksi oleh pemerintah sampai 2021. Tapi itu sebelum ada pandemi. Mungkin kalau ada pandemi mungkin angkanya sedikit berubah. Kemudian selain itu juga ready to drink itu memberikan pengaruh juga sehingga orang membeli kopi lebih banyak. Kan di Indonesia kan sekarang gaya hidup minum kopi ini kan sudah mulai bangkit lagi. Nah banyak orang yang mulai mau menikmati kopi-kopi asli Indonesia. Nah tips untuk mereka ini apa nih? Iya, kalau pemula itu kan saya pribadi sering ngobrol sama customer gitu ya. Banyak yang baru mulai coba kopi gitu. Tapi mereka belum paham, mereka belum ngerti atau belum cocok sama perutnya atau misalnya akhirnya impaknya misalnya sakit lambung atau misalnya susah tidur atau apalah gitu. Kalau saya pribadi sih tidak mau memplotkan cara untuk minum kopi itu harus A, harus B, harus C gitu ya. Karena metabolisme berbeda-beda, kesukaannya berbeda-beda gitu. Ada yang mau pahit, ada yang bisa terima asam dari Arabica atau ada yang memang harus dipakaiin susu gitu. Jadi silahkan saja untuk para pemula coba semua kopinya. Cobalah kopi dengan susu atau kopi single origin Arabica. Apalagi banyak ya pilihannya dari seluruh Indonesia atau juga coba kopi Robusta. Nanti tinggal mereka yang memilih mau suka yang mana gitu. Dari situ nanti kan bisa berkata. Misalnya pada akhirnya mereka suka single origin Arabica. Misalnya suka sama Mandeling atau Toba Semusir. Dari situ nanti kan akan explore lagi ya. Explore daerah-daerah lainnya. Misalnya explore Bali dan segala macem. Itu kalau untuk pilihan kopinya. Tapi kalau tetap nggak bisa hitam, boleh pakai susu dulu. Karena sebetulnya kalau kopi susu itu juga ada kopinya. Kayaknya ada espresso-nya di dalam. Kemudian kalau memang orang kebanyakan bilang kalau peminum kopi itu sebaiknya jangan pakai gula. Memang sebaiknya tidak pakai gula. Kalau kopi bagus juga dia merusak karakter kopinya. Kalau pakai gula, mungkin juga nggak bagus buat kesehatan. Tapi kalau memang belum bisa pakai tanpa gula, yaudah coba aja dulu sedikit. Nanti lama-lama gulanya dikurangin. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau untuk misalnya ada yang setelah minum kopi, ada mungkin arpa-arpa kusing. Atau misalnya tiba-tiba jadi mual atau apa. Sebaiknya makan dulu gitu. Karena memang enaknya kopi itu ada pairing-nya gitu. Nah kalau di coffee shop-nya kita di Alvi, itu kita menyediakan pairing. Jadi perutnya itu nggak kosong ya. Sebaiknya kalau yang nggak biasa minum kopi, perutnya nggak kosong gitu. Jadi misalnya pairing-nya kita, kopi Indonesia pairing-nya dengan makanan Indonesia. Jadi kita punya pilihan singkong goreng, pisang goreng, semuanya makanan Indonesia gitu. Karena memang kalau kita balik lagi ke zaman dulu, mungkin bapak-bapaknya kita atau kakeknya kita gitu ya. Kan itu kan kalau minum kopi ada pairing-nya ya Bang Denny. Iya, iya, iya. Ada kakangannya gitu misalnya. Dengan singkong ya. Singkong rebu. Iya, iya, iya. Nah kita sarankan dia misalnya minumnya, minumnya dia pesen makanan kecil juga. Misalnya seperti itu. Jadi perutnya nggak kosong, jadi dia mungkin nggak gampang mual atau apalah yang lain-lain. Jadi dia yang lebih memahami metabolisme tubuhnya itu seperti apa, dan dia lebih memahami dia sukanya yang mana gitu loh. Nanti kalau sudah jatuh cinta dengan kopi, dia udah suka sesuatu, suka kopi, nanti dia bisa eksplore sendiri. Kopi yang lain lagi, kopi yang lain lagi, kopi yang lain-lain. Ini Nogan ini sampai paham benar tentang kopi, ini gimana ceritanya awalnya itu? Bisa terjun ke dunia perkopian gitu? Iya. Jadi sebetulnya saya juga nggak suka kopi dulu Bang. Minumnya teh gitu ya. Orang Indonesia kebanyakan juga minumnya ngeteh. Kalau kopi itu kesannya kayak bapak-bapak gitu ya. Jangan dulu kan bapak-bapak pagi-pagi udah minum kopi, bercepuran gitu kan. Nah, tapi kebetulan 2010 saya terjun masuk di perusahaan eksportir kopi Indonesia, salah satu perusahaan kopi lokal di Suratera Utara. Nah, waktu itu memang ekspor ya, dan kebetulan saya ada di posisi yang menjadi bisnis development-nya, sampai akhirnya saya dikirimkan ke Amerika untuk stay di Los Angeles, untuk bisa mengembangkan pasar Amerika dan pasar Kanada juga. Jadi memang, dari situ saya belajar banyak, belajar tentang bagaimana kopi di Indonesia, kemudian juga kopi di luar, sampai sekarang ya, 2016 kebetulan saya resign dari perusahaan saya, tapi tetap mengembangkan bisnis kopi. Jadi 2017 saya punya perusahaan sendiri, namanya PT Manal Mamura Indonesia, atau disingkatnya jadi Mamori. Mamori itu adalah company-nya, dan punya brand kopi. sendiri lagi, jadi brand kopi, jadi hal-hal. Mulai dibilang belajarnya dari situ ya, itu belajar, karena kan pada saatnya Amerika dulu, suka ada banyak, mereka punya organisasi pro-Covid itu banyak banget. Jadi ada SCAA, Specialty Coffee Association of America, ada PCAA, ada GCA, ada macam-macam, itu di setiap, misalnya kalau PCA itu adanya di San Francisco kemarin, kemarin kalau GCA, itu ada di Green Coffee Association, adanya di New York. Jadi kita ketemu dengan banyak orang di situ, termasuk pelaku-pelaku bisnis dari coffee shop-coffee shop besar, yang saya nggak bisa sebutin namanya ya, belajar banyak dari sana. Kemudian juga kalau di Sumatera Utara, ya kadang-kadang, kalau ada waktu, kita crop survey, ke petani, ke... dari dulu sampai hilir. itu bang kira-kira juga. Iya, iya, iya. Oke, ini dengan kopinya, segala macam, udah semua. Terakhir, pengen nanya soal, para petani kopi kita, gimana nasibnya sekarang? Kalau petani kopi, saya bilang sih sekarang, lebih baik ya, dibandingkan dengan dulu banget, panggsi saya terjun ke dunia kopi. Kita bicara 10 tahun yang lalu mungkin, atau 15 tahun yang lalu, atau sebelum-sebelumnya lah. Kalau sekarang, banyak sekali perhatian dari pemerintah, atau NGO, atau dari startup, banyak kayak, kemarin saya pernah menghandle satu proyek dari NGO, misalnya WWF, dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Mereka memberikan bantuan mesin-mesin untuk para petani. Kemudian juga ada bantuan yang lain-lainnya. Nah, sekarang juga, kalau saya lihat, petani-petani juga banyak mendapatkan bantuan dari beberapa bank-bank besar di Indonesia. Mereka dikirimkan ke Jakarta buat ketemu langsung sama pemain-pemain kopi shop. Mereka bisa ngejual langsung. Mereka juga sekarang sudah melihat teknologi. Mereka bisa ngejual langsung, tuh, ke para penuhnya. Kalau dulu aja, harus ke perusahaan, atau harus ke pabrik, misalnya gitu kan. Nah, kalau sekarang mereka sudah punya, apa namanya, mereka sudah bisa punya akses langsung untuk menjual ke seluruh kota di Indonesia. Kemudian juga mereka punya akses yang diberikan oleh beberapa perusahaan-perusahaan swasta, atau juga pemerintah, untuk bisa bertemu dengan buyer, atau juga bisa mempromosikan kopinya langsung ke kota-kota besar. itu kan bisa diberikan akomodasi ya. Akomodasi perjalanan, tempat tinggal, uang satu, yang lain-lain. Tapi menurut saya yang paling penting adalah bukan hanya berbentuk kegiatan-kegiatan seperti itu, atau equipment, tapi saya rasa yang paling penting adalah training, sebetulnya. Kenapa? Karena banyak petani sebetulnya belum memahami. Grade 1 itu dia belum memahami speknya itu apa. Kalau ditanya speknya itu dingin, gitu bang. Misalnya kita, kalau zaman dulu sebelum COVID, itu kan banyak sekali acara-acara kopi, kan? Di Kota Tua lah, di Jepik lah, di mana lah, gitu ya, di Jakarta Selatan, banyak sekali. Banyak petani-petani memang didatangkan dari setiap daerah, gitu. Tapi pada saat kita datang, kopinya itu bagus-bagus. Mas kita tanya, ini grade berapa, Pak? Ini grade 1, misalnya. Kita tanya, Bapak grade 1-nya rasanya berapa? Desanya berapa? Musarnya berapa? nggak tahu. Kayak gitu. Nah, jadi, sebenarnya kalau menurut saya adalah continue training. Jadi dia, continue training ya. Training yang berkelanjutan. Jadi mereka biar memahami, bukan hanya, karena kalau fisik bagus, belum tentu rasanya bagus. Iya, iya, iya. Jadi mereka harus memahami. Mereka harus memahami coping profile, dari kopinya sendiri apa. Mereka harus memahami, kalau ditanya grade 1 itu, speknya apa, mereka harus paham. Misalnya seperti itu, Bang. Iya. Mungkin itu yang kurang. Karena kalau yang lain-lain, fasilitas sih, saya rasa sekarang, sudah banyak sekali. Bagus ya. Iya, bagus. Bagus. Ya, bagus lah. Dan saya juga udah lebih melek. Iya. Baik, Nogan. Mudah-mudahan Kopi Indonesia terus berkiprah di internasional, dan usahanya juga semakin, apa, meskipun ada pandemi, mudah-mudahan terus bangkit lagi setelah pandemi ini, mudah-mudahan rame lagi kopinya. dan bagi dan bagi penonton YouTube ini yang ingin merasakan kopi grade 1, bisa langsung ke kafe-nya Nogan di daerah Kuningan, nama kafe-nya kafe Alfie tadi ya. Ya, Bang Alfie. Ah, kafe Alfie. Dan buat Anda yang ingin memberikan pertanyaan atau usulan tentang kopi dan sebagainya, bisa juga tulis komentarnya di bawah video ini. Dan nanti akan saya sampekan ke Nogan untuk bisa dijawab. Nah, baik Nogan, terima kasih banyak atas waktunya berbicau-bicau soal kopi ini. Bang, kita mau kasih hadiah loh buat yang Nogan. Oh, gitu. Ada hadiah juga. Baik, baik, baik. Apa hadiahnya? Nanti kita kasih kopi. Kita kasih kopi sama kocer buat ke Alfie ya. Baik, 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 baik. Jadi buat abang aja yang pilih deh. Pilih pertanyaan apakah dia berhubung nanti apa dia yang pilih. Oke, jadi ada giveaway berupa kopi dan voucher di Cafe Alfie ya. Ya, atau kita kasih kalau dia nggak terlalu jauh kita bisa kasih kopinya. Ya, ya, ya. Baik, baik, baik. Terima kasih Nogan atas hadiahnya juga buat penonton apa, Debara ini. Semakin sukses juga usahanya, kopinya juga dan semoga terus membawa kopi Indonesia ke tingkat dunia. Mudah-mudahan Insya Allah ya, dan mudah-mudahan kopi Indonesia menjadi tuan rumah di negaranya sendiri dan makin banyak yang suka kopi Indonesia. Makin banyak yang minum kopi Indonesia juga. Ya, baik. Sama-sama. Terima kasih banyak yang sudah nonton ya. Ya, baik. Terima kasih. Kita tutup perbijakan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!